Halo semuanya, kembali di MyPHP Tutorial di video seri tutorial dasar PHP dalam studi kasus forum. Hari ini kita akan melanjutkan ke seri yang ke-8 yaitu menampilkan dan menambahkan topik diskusi. Setiap forum itu memiliki fitur untuk menambahkan topik atau bertanya sehingga dapat dilakukan diskusi pada topik itu. Kita akan belajar menampilkan daftar topik yang ada seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian kita juga akan belajar menambahkan topik, misalnya fungsi menghapus item array di javascript. Deskripsinya boleh kosong, kirim, maka ditampilkan berhasil. Kemudian di home akan ditampilkan di sini. Kita akan juga belajar bagaimana menggunakan query join karena menampilkan 2 data, yaitu data user yang membuat topiknya, kemudian data dari judul topik itu sendiri. Nah sebelum lanjutkan materinya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Langsung saja ke materi hari ini, yaitu menampilkan topik dan juga menambah topik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel topik itu sendiri. Kita mulai dari sini, dari topik, kemudian go, kemudian ada id yang merupakan nanti primary key, kemudian ada judul, judul nanti kita masukkan text, kemudian ada deskripsi, text juga, kemudian ada tanggal, kemudian kita perlu menyimpan user yang membuat postingnya. Kita masukkan id user, ini integer tanggalnya adalah dtime, kemudian ini boleh kosong, kemudian kita simpan, kemudian kita bikin relasi tabel untuk menyambungkan antara topik dan user. Nah ini kolomnya adalah id user, kemudian user dengan kolom id, kita simpan ya. Nah kalau kita coba di sini insert, maka kita bisa memilih nanti id usernya bisa kita pilih ya, kalau dari sini. Nah kalau kita browse sekarang, masih kosong, kita lihat strukturnya seperti ini. Nah di tutorial sebelumnya, kita sudah memiliki menu, membuat menu post-topic itu. Pertama kita akan bikin sebuah file, kita sebut saja file-nya adalah tambah topik ya. Tambah topik. Menu Tambah Topik .php Kemudian di dalam menu, kita masukkan Tambah Topik.php Di Tambah Topik ini, kita bisa copy dulu halaman index ya, karena mirip ya, Topik kita masukkan di sini, Tambah Topik untuk judulnya, kemudian menunya kita bilang, Tambah Topik. Kemudian di bagian menunya, masih ingat, kita tambahkan kalau dia berada di halaman itu, kita bikin dia menunya aktif ya, ini tambah Topik. Kemudian kita hapus bagian ini ya, yang tidak kita perlukan, dan kita akan membuat sebuah form ya. Form, pertama kita bikin container-nya, row-nya dulu ya. Row, kemudian kita pakai, misalnya yang setengah ya. Nah ini, kemudian form, metodenya pasti false, karena kita mau kirim data, action-nya pakai file yang sama. Di class, label, class, form, label, label-nya adalah judul, kemudian ada input, type, text, kemudian namenya, judul ini perhatikan namenya harus benar ya, judul. Kemudian, kemudian class, form, control, kemudian required, karena harus diisi. Ya, kemudian kita bisa copy, untuk menambahkan deskripsi. Des, deskripsi. Ini juga, desk, deskripsi. Ini bukan input ya, tapi text area. Tidak required juga, karena boleh kosong. Kemudian ada button, button, kirim, tipenya, submit, class, button, button, primary. Nah, kalau kita lihat hasilnya, seperti apa, di-press dulu, post-topic, ini aktif, kemudian ada judul, ada deskripsi. Deskripsinya kita, biar lebih tinggi, kita kasih rose, 10. Jadi, lebih tinggi. Nah, kalau kalian di sini logout ya, kalian perhatikan ini logout, kemudian kalian buka post-topic ini, kalian masih bisa melihatnya, bagaimana caranya biar post-topic ini tidak bisa dilihat kalau belum login. Nah, di sini, di pertama kita hanya membuka sesi ya, kita tidak melakukan pengecekan. Untuk melakukan pengecekan, kita tambah lagi satu file, ya, checkaccess.php, ya, yang kita bisa nanti gunakan untuk file lain. Ya, dibuka session-nya, seperti biasa, session start, ya, kemudian kalau, ya, session yang kemarin kita bikin tidak ada, ya, session, ya, kemarin kalau di halaman login, kita lihat, ini session kita user, ya. Kalau session user-nya tidak ada, atau, ya, kosong, ya, atau kosong, ya, kalau session user-nya tidak ada, atau kosong, kita bawa usernya ke halaman login, login.php, kemudian exit, ya. Nah, ini, di dalam ini kita bilang, require once, ya, sekali saja, karena session boleh dibuka sekali saja, checkaccess.php. Nah, sekarang kalau kita buka halaman ini lagi, kita dipinta login, ya. Nah, kalau kita login kembali dengan johnny.php.com, ya, kita balik lagi ke halaman ini, kemudian bisa pause the back lagi, ya. Setelah punya pom-nya, kita akan mulai menyimpan datanya, ya, kita simpan datanya di bagian sini. Ip, empty pause, ya, kalau tombol kirimnya ditekan atau di klik, maka datanya akan dikirim, dan pause ini akan ada isinya. Kita buka koneksi, require, koneksi.php, kemudian bikin SQL. Nah, SQL-nya memakai insert, ya, insert into topic yang masih lupa bagaimana caranya untuk insert, ada di tutorial sebelumnya, yaitu menyimpan dan menampilkan data, ya. Nanti saya taruh di deskripsi link-nya, ya. Judul, deskripsi, tanggal, id user. Ya, jadi, yang kita mau isi datanya adalah judul, deskripsi, tanggal, id user, ya. Nah, kemudian, values, ya, bikin name parameter, kita pakai sama saja dengan nama kolomnya, ya. Deskripsi, kemudian tanggalnya pakai now, artinya tanggal sekarang, ini fungsi MySQL, ya, tanggal sekarang. Kemudian, id user, ya. Nah, kemudian query, sama dengan seperti biasa, ya. Bdo prepare, SQL, ya. Kemudian, execute, query, execute, array, judul, sbos, judul, ya. Ini judul, ya, judul, kemudian deskripsi, yang ini, ya, deskripsi, dollar, post, deskripsi, ya. Tanggal, sudah dibakai database, MySQL, now, atau tanggal sekarang, ya, juga ada id user. Id user diambil dari session. Session yang kita bikin di PyLogin, ya. PyLogin. User. Ya. User. Kemudian, id, id usernya, ya. Id. Nah. Ini, sudah selesai. Sekarang bagaimana biar, seperti tadi, ada topiknya berhasil dikirim, ya. Jadi, kita bilang header. Nah, kita pakai header. Bantuan dari header. Location. Sukses. Satu. Nah. Kita menggunakan fungsi header. Jadi, setelah user mengklik tombol kirim, ini akan diproses, kemudian user akan diarahkan ke halaman ini, ke halaman ini kembali, tambah topik, dengan parameter sukses sama dengan satu. Kenapa kita arahkan kembali, nanti, biar pada saat user tekan refresh, di dalam browser, datanya tidak disimpan ulang, ya. Dan kedua, biar kita tahu sudah selesai menyimpan dengan parameter ini, ya. Nah, ini, kita bisa tambahkan di sini, ya. Ataupun di sini, boleh, ya. Tambahkan. Seperti ini. Oke, kita cek sekarang, jika, ya, cat, ya. Jadi, yang di URL nanti ini, itu dengan cat, kita cek, ya. Jika, ya, iset, ada cat, dan as cat, sukses, sama dengan satu, ya. Jadi, kalau dia ada cat, ya, kita bisa juga tambahkan, dipastikan kalau ada cat, sukses, dan cat, ya, sama dengan satu, maka kita tampilkan, misalnya, echo, ya, topik berhasil dikirim. Kalian bisa pakai pesan yang lebih bagus, ya, lebih panjang, misalnya, ya. Ini text, sukses, biar warnanya hijau. Kita sekarang lihat hasilnya. Nah, jadi ini, kita kirim, misalnya, temer, re, di awal. Tanpa deskripsi, bisa, kita kirim, ya. Nah, kita lihat hasilnya, di sini. Nah, tidak ada deskripsinya. Kita coba tambahkan dengan deskripsi. Misalnya, kita dari dua tabel. Mohon bantuannya, SQL, untuk menampilkan dua tabel dengan relasi satu ke banyak kirim, maka harusnya tersimpan, deskripsinya tersimpan, ya. Kemudian ada tanggalnya, seperti lihat, ada tanggal yang sekarang, kemudian ada adi usernya juga, ya. Kalau kita pergi ke halaman ini, belum ada. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita akan pakai lagi SQL Query. Nah, di tutorial sebelumnya juga sudah ada dijelaskan, ya, cara menampilkan data. Nah, ini, di sini, di bagian bawah, saya akan kasih H3, misalnya. Saya kasih kelas MB, MT, 5, ya, biar ada padding di atasnya. Adapter, topic, kemudian kasih HR, seperti ini. Ya, ya, daftar topic, kemudian di bawahnya. Nah, tapi pastikan bahwa topik ini baru muncul kalau usernya login, sama seperti ini. Ya, nah, kita bisa mencontek tadi file dari check access, ya, bagaimana check accessnya mengetahui atau mengecek usernya sudah login atau belum diindex. Nah, kita bisa juga tampilkan di sini, ya. Ip, tapi di balik, ya, kalau is set, di balik, node-nya dihilangkan, ini menjadi done, dan ini ditambahkan node. Ya, kemudian di bagian bawah di sini. Ya, jadi, ya, daftar topic, kalau saya logout, ya, kalau saya logout, saya repress, tidak ada, ya. Jadi, saya login lagi, nah, ini ada daftar topic, ya. Nah, di bagian bawahnya, kita bikin yang namanya SQL query-nya, bikin koneksi, ya, require, koneksi, .php, kemudian bikin SQL-nya, sama dengan select, judul. Nah, di sini, sebelum saya lanjutkan, di sini ada bagaimana kita menggunakan join. Join adalah digunakan untuk menampilkan dua tabel. Ya, dalam tabel ini adalah tabel utopic, ya, kalau kita lihat strukturnya, ada hanya ID usernya. Tapi, kita perlu nama usernya. Ya, jadi, kita perlu menampilkan dua tabel ini. Yaitu, namanya dari users, kemudian judulnya dari topik. Ya, kita hanya perlu judulnya, perlu tanggalnya, kapan, kemudian siapa orangnya yang mengirim topiknya. Di sini, kita akan menggunakan yang namanya inner join. Artinya, inner join semua baris yang ada di dua tabel ini. Ya, nah, yang kita pilih tadi, sudah bilang tadi adalah, kita perlu judul. Kita bilang judul, kemudian tanggal, kemudian nama user. Nama, ya, kemudian dari topik. From topik. Ya, jadi, ini saya pakai huruf besar ya, biar tahu bedanya. Ini, from topik. Ya, terus, saya tambahkan inner join. Ya, user. Ya, on. Jadi, yang menghubungkan tadi adalah, kalau kita ke topik, kita lihat strukturnya, kemudian relasinya, ada di sini id user dengan id di kolom user. Ya, kita bikin on. Ya, ini saya kasih huruf besar, on. Ya, topic.id user sama dengan user.id. Jadi, ini topik, ini nama kolomnya, eh, nama tabelnya, ini nama kolomnya, ini nama tabelnya, ini kolomnya. Kemudian, kita order. Order by tanggal desk handing, ya, biar dia yang terbaru di atas. kemudian query sama dengan video prepare SQL kemudian query di execute baru kita menggunakan while while-nya dilakukan di setelah ini di bagian sini while-nya kalau kita lakukan di bagian atas nanti ini terus menerus terulang data sama dengan query patch ini sama seperti menampilkan data dengan satu tabel seperti di tutorial sebelumnya kemudian disini kita tutup juga ini adalah tutup while-nya ini adalah tutup dari ip-nya kemudian kita pakai dari bootstrap menggunakan yang namanya figure figure kalian bisa pakai cari di bootstrap figure atau quote gitu ya block quote class block quote p kalian kasih rep kita masukkan dulu ini kemudian kita tampilkan pakai html entities biar data user itu disanitasi namanya biar tidak nanti kode-kode html dimasukkan user kita tampilkan dan tereksekusi misalnya javascript tampilkan tereksekusi disini kita bikinkan siapa yang kirim dari balik lagi html entity orang bisa saja memasukkan namanya adalah script jangan pernah percaya dengan user kalian ya ini nama nah nama ya jadi kita pilih judul tanggal nama ya disini nama dari kemudian tanggalnya kapan h nah paketit dia itu punya format disini dijelaskan dia ada format ya ada d artinya 031 kemudian ini d artinya ma mande sunday senin sasrabu kemudian juga ada disini month kalau kita m besar jadi januari desember kemudian ada years kemudian ada juga h artinya jam kemudian i artinya menit kita tampilkan saja harinya kemudian bulannya jan beb dan tahunnya pakai j kemudian h titik 2 i i kemudian disini masukannya adalah integer timestamp seperti dicondokan disini timestamp karena yang di return sama nanti database yang di return nanti sama database atau query kita adalah string maka kita perlu fungsi tambahan yaitu str to time biar menjadi time ini inputnya data tanggal coba kita lihat hasilnya seperti apa ini ini ada lebih ada lebih itu di bagian ini bagiannya lebih kita repress maka dia tampil seperti ini jadi bisa kalian lihat kalau ini saya perbesar saya kalian lihat bahwa disini ada judulnya kemudian ada dari siapa dari joni tanggal 16 Mei sekarang kemudian kalau kita tambahkan lagi misalnya fungsi untuk hapus item re di japa script kita kirim nah kita beri home nah ini yang terbaru ada yang paling atas ya nah kemudian ini ada linknya link ini nanti digunakan untuk melihat detail dari topik itu kemudian komentar-komentar atau jawaban-jawaban dari topik itu sendiri bagaimana caranya tunggu di tutorial selanjutnya sekian tutorial hari ini terima kasih sudah menonton sampai akhir jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya sampai jumpa di seri selanjutnya yaitu menampilkan topik dan juga menambahkan komentar selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati